Hai tumbuhan ini saya ulang kembali dimana saya temukan dalam perpaduan organ zat juga sel yaitu organ sendiri itu organ makro dan organ mikro juga sel tetapi beda tempatnya saja dimana organ makro organ mikro tentu kita dapati pada media tanam tanah kompos lumut dan lain-lain tentu kalau itu juga bersail tentu yang saya sebut sel sel matahari sel air juga sel udara tentu berbeda dalam bentuk zatnya mengenai tumbuhan ini juga ada yang perlu saya seringkan mengenai zat hijau pada tumbuhan ini ya tumbuhan ini sangat tidak berani dengan matahari kalau terik terlalu panas mudah untuk mengering oleh sebab itu yang disebut hijau daun itu memang khas dari tumbuhan itu sendiri karena sel itu sendiri juga kita dapati warna hijau warna merah warna kuning bahkan warna putih jadi dengan adanya perpaduan dari semuanya unsur baik itu median atau air juga matahari oksigen tentu tumbuhan itu akan semakin subur berhubung ini tanaman yang memang saya katakan baru dalam tahapan penyesuaian atau adaptasi sehingga tentu kedepannya juga mungkin akan berubah kalau pada dasarnya tanamnya akan sangat memerlukan matahari kita simak batang-batangnya seperti ini sangat ranum sekali oleh sebab itu kehati-hatian kita untuk menyentuh dan lain-lain sensitif pada tumbuhan ini menjadi perhatian khusus buat saya kemudian lihat dari pertumbuhan tunas baru ini berkembang pihak sudah kawan ini berkembang pihak kita lihat nah tentu kita mendebati sesuatu yang agak berbeda mungkin ketahanan untuk menerima suplai UP yang berlebih ini akan lebih tahan daripada yang seperti ini yang mula-mula kita dapatkan tentu spekulasi seperti ini saya nyatakan karena dari uji-uji saya yang saya dapati memang kenyataannya seperti itu jadi kalau siat hijau itu tentu ada beberapa suplai hara termasuk dari sel matahari air juga oksigen yang membentuk tanaman ini semakin subur tetapi mengenai tanaman ini yang saya katakan juga sulit untuk tersinari matahari secara full akan mati nah ini saya katakan sebagai adaptasi untuk tanaman ini dan saya yakin walaupun ini sulit semoga tanaman ini tetap subur kedepannya sehingga kita semuanya mampu melihat bisa melihat jenis tumbuhan ini tumbuhan-tumbuhan alami tumbuhan-tumbuhan masa lalu bahkan sudah musnah semoga banyak kita dapati kita bersama-sama untuk belajar semoga di lain tempat dimanapun berada bisa melakukannya lebih baik sehingga kita mengetahui pertumbuhan-tumbuhan di masa lalu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati